Budi disini dan ini adalah notebook Asus VivoBook A412D dengan Ryzen 3 dan grafis Radeon Vega 3. Asus VivoBook A412D ini bisa dibeli di marketplace dengan harga 6,5 jutaan. Dari segi budget, laptop ini pas buat pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantor yang butuh laptop yang ringan dan cukup powerful. Tapi sebelum kalian memutuskan untuk beli Asus VivoBook A412D, tonton video ini dulu ya buat tau lebih lanjut mengenai Asus VivoBook A412D with Ryzen 3. Sebelum saya lanjut, bantuan support untuk channel Gadget Empire sangat saya apresiasi. Cukup dengan klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan di-like juga videonya ya. Lanjut, kita bahas Asus VivoBook A412D with Ryzen 3. Ini adalah salah satu notebook dengan harga ekonomis, tapi punya looks dan performa yang cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Desainnya simple, cukup ringan, dan punya build quality body yang cukup kokoh. Saya pilih warna slate grey karena warnanya calm, tapi ada 4 pilihan warna untuk seri Asus VivoBook A412D ini yang bisa kalian pilih sesuai selera, yaitu transparent silver, peacock blue, dan coral crush. Yang saya suka dari Asus VivoBook A412D ini adalah nano edge display dan ergolift design yang bikin laptop ini kelihatan lebih modern, dan pastinya lebih nyaman dipakai. Nano edge display-nya bikin viewing experience lebih luas, dan ergolift design-nya bikin laptop ini nyaman buat ngetik, dan airflow laptop-nya jadi lebih baik. Keseluruhan bodinya berbahan plastik yang cukup kokoh. Di bagian cover bawah, terdapat banyak lubang ventilasi udara dan ada 2 lubang speaker di kanan dan kirinya, sehingga experience stereo audio-nya lebih maksimal. Di cover-nya ini dilapisi juga dengan head spreader plate untuk memaksimalkan penyerapan dan distribusi panas dari laptop. Heat pipe yang terhubung ke CPU dan GPU-nya juga bisa mengantarkan udara dingin dari fan dengan baik, dan membuangnya melalui pembuangan di bagian belakang laptop-nya. Beralih ke display layarnya, meski punya bodi laptop seukuran 13 inch, layar Asus VivoBook A412D ini punya ukuran 14 inch dengan rasio 16 banding 9 dan resolusi Full HD 1080p. Ini berkat nano edge display-nya yang tipis banget di bagian samping dan atasnya. Meski bezel atas cukup tipis, webcam masih ditempatkan di bagian tengah atas, jadi kamera angel untuk Skype atau video call udah pas banget. Panel layarnya cukup jelas dan terang, dengan LED backlit anti-glare panel yang punya viewing angel cukup lebar. Buat kerja atau nonton video cukup nyaman dengan layarnya ini. Kenyamanan buat ngetik jadi perhatian utama pas kita pilih laptop buat sekolah, kuliah, atau kerja. Asus VivoBook A412D ini punya keyboard yang cukup nyaman dengan jarak antar key yang cukup lebar dan travel key yang cukup jauh. Ditambah lagi dengan Ergo Leaf Design dengan sudut 2 derajat, bisa memposisikan tangan lebih nyaman saat kita mengetik. Ukuran touchpad juga cukup lebar, meski fingerprint diletakkan di bagian atas touchpad-nya. Dengan adanya fingerprint ini, login ke Windows lebih aman dan cepat dengan fitur Windows Halo. Dari segi konektivitas, port yang disediakan cukup lengkap. Adanya HDMI out, membantu banget buat menghubungkan laptop ke layar proyektor untuk presentasi. Selain slot USB 3.0 dan satu slot USB 2.0, terdapat juga USB Type-C dan microSD card reader di laptop ini yang bisa bantu kemudahan konektivitas atau transfer data ke device lainnya. Ryzen 3 yang digunakan di laptop ini adalah Ryzen 3 3200U dengan grafis Radeon Vega 3. Dari beberapa hasil benchmark, Ryzen 3 3200U hampir setara dengan Intel Core i3-8130U dengan CPU dan GPU frekuensi yang lebih tinggi. Dengan selisih harga yang lebih murah hampir Rp 2 juta, pilih laptop Asus VivoBook A412D dengan Ryzen 3 ini bisa jadi pilihan yang pas. Selisih harganya bisa kita gunakan untuk menambah RAM atau Storage karena laptop ini masih punya satu slot memori kosong dan slot SSD M.2 NVMe untuk lebih meningkatkan performa dari laptopnya. Meski pakai CPU Ryzen 3 yang didukung grafis Radeon Vega 3, saya nggak gitu rekomendasiin laptop ini buat kompetitif online gaming. Main Dota 2 di settingan paling rendah masih cukup playable dengan rata-rata fps 60-70an, tapi kalau dinaikin dikit bisa drop fps sampai 30-an. Laptop Asus VivoBook A412D ini menggunakan baterai 2 cell 37Wh yang bisa dibilang cukup irit. Untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, office, dan sesekali streaming bisa tahan sekitar 3,5-4 jaman. Dengan bantuan chargernya, laptop ini bisa mengisi daya 60% dalam waktu kisaran 50 menit aja karena sudah dilengkapi juga dengan fitur fast charging. Untuk suara yang dihasilkan di Asus VivoBook A412D ini juga bisa dibilang cukup kencang karena sudah menggunakan stereo speaker yang didukung teknologi Ice Power dan Asus Sonic Master. Secara keseluruhan, buat saya Asus VivoBook A412D ini cukup pas dengan harganya. Beberapa hal yang dirasa kurang adalah di panel layar NTSC yang Vivo Angelnya nggak seluas panel IPS dan daya tahan baterainya yang cukup standar. Tapi ini bisa dibilang nggak gitu ganggu sih buat penggunaan sekolah, kuliah, ataupun kerja. Jadi bisa dibilang Asus VivoBook A412D ini cukup bisa saya rekomendasikan buat kamu yang lagi cari laptop buat kebutuhan kerja dan multimedia sehari-hari. Oke, sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton video Gadget Empire yang lain, di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan di-share juga video ini jika kalian rasa videonya bermanfaat buat yang lain. Saya Budi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.